Mau kemana Pak Haji? Eh Pak Haji, saya mau menghadiri acara ini, opening ini, pusat oleh-oleh Bekasi nih Pak Haji. Wih, baru launching ya Pak Haji? Baru launching. Ini kelihatannya ada korpom pindah hadir, ini ada Pak Bupati, ada Ketua DPRD, ada Komisi Tiga, Pak Obon. Juga saya lihat tadi ada budayawan nih, Tong Fitur. Ini hari ini kelihatannya juga beriah nih, mudah-mudahan lah nanti ke depan kita lihat nih kondisi UKM kita, yang sekarang lagi coba membuka pusat oleh-oleh, mudah-mudahan lagi banyak pengunjung. Yuk ikutin ya. Barang hasil kerajinan dari para UKM kita, dan ini terlihat cukup cantik, bagus, dan menarik. Ini layak untuk dipasarkan. Dan ini juga bisa dijadikan oleh-oleh ya, untuk nanti pada saat tamu-tamu pemerintah daerah datang. Dan ini juga terlihat beberapa aneka makanan ringan yang kemasannya juga cukup bagus. Ini bisa dijadikan juga oleh-oleh, juga terlihat beberapa pakaian buat ibu-ibu, buat anak-anak muda juga cukup banyak ini. Menarik sekali ini, desainnya juga bagus-bagus gitu kan. Nah ini juga harganya, yang penting ini harganya juga murah dan kompetitif sekali nih. Apalagi udah ke depan lagi nih di lebaran ya. Ini Pak Ajis ya, coba batik-batik kita ini cukup menarik sekali nih. Dan ini nggak kalah ini, batik-batik khas Bekasi gitu. Kemudian juga ini ada beberapa kerajinan ya. Nah ini cantik banget ini untuk hiasan rumah. Dan ini terkesan mewah sekali gitu. Nah ini ada beberapa kreasi-kreasi juga untuk pernak-pernik ya. Seperti untuk kalung, ibu-ibu yang biasanya dipakai nih buat ibu-ibu yang mau kondangan gitu. Atau mau arisan, ini juga cukup menarik ini. Itulah barang-barang Bekasi yang bisa branded ya, bisa dipakai, cantik, bagus, terlihat juga menarik banget gitu. Dan bisa digunakan untuk ya beberapa keperluan gitu. Nah ini juga di instalasi ini juga masih banyak ini. Mungkin ada ratusan ya, souvenir, dari bagai jenis. Kemudian juga ada tas-tas menarik, ada topi tadi ya saya lihat tuh. Nah ini juga jadi ganteng kan. Nah ini cocok buat anak muda, buat untuk jalan-jalan juga gitu. Nah ini juga ada boneka-boneka hias, terutama juga buat souvenir, buat ulang tahun dan lain sebagainya. Jadi inilah produk-produk Bekasi yang bisa dinikmati, bisa dipakai, harganya kompetitif, atau tidak terlalu mahal, tapi menarik. Dan yang lebih penting adalah kita mencintai produksi dalam negeri kita, atau produksi daerah kita gitu. Agar ekonomi kerajatan terus bangkit, ya kita bisa sebagai pengguna bisa menikmati, tapi juga para pengrajin juga barangnya bisa terjual dengan layak. Jadi ada proses keseimbangan gitu, antara ekonomi kerajatan, dengan para pengguna gitu. Ini penting banget gitu. Dan ini juga banyak tas-tas cantik juga yang cukup menarik gitu, ada topi-topi dan lain sebagainya lah. Pokoknya ini seperti juga kerajinan sepatu ini, ini juga nggak kalah nih dengan barang-barang dari kota lain ya. Itulah intinya bahwa barang-barang kita sangat bisa layak dipakai, kompetitif, dan mudah-mudahan lah dengan adanya pusat oleh-oleh Bekasi ini, terus ekonomi kerajatan bergerak, dan mungkin kita harapkan tidak hanya di sini saja, mungkin ini kan wilayah Cikarang ya, besok juga bisa dibangun di wilayah baratnya, Tambun sekitarnya, bisa di selatannya sekitar Cibarusa, atau daerah-daerah sekitar pusat pemerintahan nanti di Cikarang Pusat. Ini jadi hal yang menarik, karena ada ribuan UKM kita yang perlu kita pikirkan ke depan bagaimana mereka bisa berjualan di tempat-tempat yang layak, barangnya bisa kompetitif. Pak Ajis nih, wah saya jumpa nih dengan Kong Guntur nih, budawayawan Bekasi nih yang cukup terkenal, dia juga orangnya bersahaja, bisa ngelawak juga nih budawayawan. Inilah hari ini saya sangat bangga bisa ketemu dengan orang-orang seperti mereka. Lanjut Pak Ajis, kita lihat ini juga ada Pak Deni nih dari Bandeng Turanga. Bandeng Turanga Cabut Duri, jadi nggak ada duri nih itu, saya udah ngerasain Bandengnya tuh luar biasa enak. Terima kasih Pak Pak. Ya, sekarang anginya di mana? Kira-kira kita nanti di dua-dua juga ada Pak, kita isi, dan alhamdulillah dengan adanya dua-dua ini, semua UKM itu bisa memamerkan atau memajangkan produknya di sini untuk kemasaran. Tapi Pak Deni punya sendiri kan? Iya, dan kebetulan saya kira-nya di depan kecamatan Sekarang Utara. Kalau di sini di pamerin? Iya, di pamerin. Dalam kemasan itu Pak? Iya, sudah kemasan. Nanti freezer-nya belum turun sih kebetulan. Setelah acara ini kita sudah mulai... Ada saltin-nya juga nggak Pak? Nggak ada. Hanya Bandeng dia? Hanya Bandeng dia. Tapi memang Bandengnya cukup lejak gitu. Jadi saya tahu lah udah berapa kali mati Bandeng tanpa duri. Ini Pak Deni. Kalau barangnya Pak Deni mau digelur gimana? Bisa di 0812-1985-1778. Tempat produksinya di mana? Tempat produksi persis di seberang kecamatan Sekarang Utara. Oh di seberangnya ya? Mantap. Oke. Nah. Oke, batin-nya. Oke, batin-nya. fazendo тяж así 눈 9 9 Terima kasih telah menonton!